Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI, Purn, Muldoko meninjau RS Harjanto Balikpapan, Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023, sore. Dalam kunjungannya ke fasilitas kesehatan yang akrab disebut Rumah Sakit Tentara tersebut, dirinya mengamati berbagai fasilitas yang tersedia. Didampingi pihak Kementerian Kesehatan serta jajaran Kodamfi, Mula Warman, Muldoko mengecek langsung beberapa ruang dan bangunan RS Harjanto Balikpapan. Menurutnya, Rumah Sakit yang memiliki fungsi teknis dan penyelenggara tes calon prajurit tersebut memiliki posisi strategis sebagai tempat pelayanan kesehatan. Apalagi jika dikaitkan dengan pembangunan IKN Nusantara, maka Rumah Sakit ini perlu ditingkatkan pelayanannya. Ucap Muldoko, dengan meningkatkan pelayanan, dirinya menilai, RS Harjanto Balikpapan memiliki setidaknya keunggulan lebih. Seperti Rumah Sakit Penyangga, khususnya untuk melayani pekerja di IKN Nusantara. Di samping itu, kata Muldoko, RS Harjanto bisa menjadi fasilitas kesehatan rujukan. Untuk itu, pada sore hari ini juga hadir dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan bantuan alat kesehatan senilai 28 miliar rupiah lebih, tambahnya. Dengan demikian, Muldoko berharap agar RS Harjanto bisa memiliki pelayanan maksimal untuk melayani masyarakat luas, terlebih di Balikpapan sebagai penyangga IKN Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.